Intro Tingginya intensitas hujan yang terjadi sejak beberapa hari terakhir membuat sejumlah tebing yang berada di Lembang, Mialo. Kecamatan Mapak, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Longsor dan menimpa 6 rumah serta melukai 2 orang warga. Selain membuat rumah rusak parah dan melukai 2 orang warga, sejumlah jalan utama menuju ke wilayah Mapak tak bisa dilalui, sehingga aktivitas warga di wilayah tersebut melumpuh. Sementara warga yang rumahnya rusak diterjang longsor mengungsi ke rumah kerabat mereka yang masih dianggap sebagai tempat yang lebih aman. Namun beberapa di antaranya masih berusaha menyelamatkan harta benda. Sulitnya menjaga lokasi longsor membuat 2 warga yang mengalami luka berat akibat tertimpa bangunan saat terjadi longsor terpaksa dirawat seadanya. Di salah satu rumah warga, lokasi tempat para korban mengungsi. Pihak kepolisian dari Polsek Simbuang, Mapak yang hendak ke lokasi untuk membantu warga tak bisa tembus akibat jalan Provinsi Poros, Mialo yang biasa dilalui warga tertutup longsor. Saat ini kami berada di akses menuju Lembang Mialo, namun kendaraan tidak bisa tembus karena sebagian jalanan tertimbun longsor. Jadi pada saat ini izinkan kami menyampaikan kepada masyarakat yang sekiranya berniat untuk kemudian melintas di daerah Mialo untuk sementara waktu ditanggungkan karena masyarakat dan pemerintah daerah sementara berusaha untuk kemudian membuka akses jalan. Lalu kemudian pada saat yang sama izinkan kami menghimbau masyarakat yang ada di sekitar segini untuk kemudian yang memiliki rumah atau tempat tinggal di pinggir jalan, dari gunung dan atau bantaran sungai sementara waktu mencari tempat yang aman untuk menghindari musibah longsor kegulan. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Asri Jurnal TV mengabarkan.